Jelang Pilpres 2024, masing-masing bakal calon presiden terus mencari kandidat terbaik untuk pendampingnya. Begitu pula yang dilakukan oleh PDIP yang hingga saat ini terus berdialog dengan para kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Kajar Pranowo. Sebelumnya, Puan Maharani juga telah mengungkapkan 5 nama dari bakal calon wakil presiden Kajar Pranowo. Namun dalam daftar itu, tidak ada nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Sekian, PDIP Hasto Kristianto angkat bicara mengenai hal tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ini partainya tengah berusaha mencari pasangan calon terbaik guna maju di Pilpres 2024. Menurutnya, soal siapa yang akan dipilih mendampingi Kajar tetap harus menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan para Ketua Umum Partai Politik Pendukung. Hasto mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memastikan apakah PDIP tetap akan bekerja sama dengan Golkar atau tidak. Pasalnya, nama Airlangga dan Rituan Kamil yang sama-sama kadir Partai Golkar terdepak dari kandidat bakal calon wakil presiden Kajar.